Mobil Dinas Polisi Terekam Lakukan Tabrak Lari Tinggalkan Korban Beradar video mobil dinas polisi yang menabrak pengendara motor di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang membuat jagad maya heboh. Asalnya dalam video rekaman CCTV tersebut terlihat jelas mobil dinas tersebut kabur usai menabrak pengendara motor. Dari berbagai informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Jasa Marga, Kecamatan Ujung, kota Parepare pada Selasa 8 November 2022. Adapun yang menjadi korban tabrak lari mobil dinas polisi tersebut merupakan ayah dan anak. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa tabrak lari tersebut bermula saat pengendara motor ingin mengambil jalur kiri. Namun saat sedang melaju tiba-tiba dari arah belakang datang mobil dinas polisi yang melaju kencang dan langsung menabrak sisi kiri pengendara. Usai menabrak, mobil tersebut malah menancap gas untuk kabur. Atas kejadian tersebut, kedua korban tabrak lari yakni Hasbi 43 tahun dan anaknya Muhammad Hidayat 18 tahun dilarikan ke rumah sakit Sumantri. Mereka kini dirawat karena mengalami luka-luka, tidak tabrakan. Menyikapi hal itu pihak kepolisian mengaku masih menyelidiki identitas pelaku yang membawa mobil patroli dan menabrak korban tersebut. Lekaman CCTV di lokasi kejadian juga saat ini masih didalami. Kedati demikian, pihak kepolisian Polres Parepare menegaskan bahwa mobil patroli yang menabrak pengendara tersebut bukan dari kesatuan Polres Parare. Melainkan mobil dari luar yang melintas di kota Parepare. Terima kasih telah menonton!